What's up basketball fans, welcome to a brand new episode of Time Out Very good, welcoming moment untuk Celesness Indonesia to the ABL Kenapa gue ngomong gitu? Karena kalo gue liat, emang kemaren juga komennya banyak banget yang bilang kalo Celesness Indonesia ini kehabisan bensin di quarter 4 Dan mereka sangat keliatan capek banget Which is, it could play a factor also Karena ini pertama kalinya tim Celesness Indonesia bermain outside their home Jadi ini pertama kalinya pemain ini juga merasakan bagaimana berat ya untuk travelling and then juga bertanding di luar negeri Ini gue juga merasakannya dulu saat jadi fotografernya ABL selama 3 tahun itu gue sering banget capek dan juga sakit Karena selalu terbang dan terbang itu selalu first flight Which is kalo first flight itu harus bangunnya pagi sekali So ceritanya gini kemaren ini, gue mau terbang ke Bali Gak sengaja ketemu, gue naik pesawatnya Celesness Indonesia dari Jakarta Jadi gue ketemu yoga fotografer Celesness Indonesia yang udah jadi youtuber juga Jadi kalo kalian mau liat behind the scenesnya road tripnya Celesness Indonesia Kalian bisa langsung subscribe channelnya yoga Jadi gue mau ketemu yoga di gate actually Dia baru turun pesawat, gue baru mau naik pesawat Gue kira-kira ketemu yoga itu jam mungkin 8.45 kali ya Mungkin 8.45 Jadi gue kira-kira bilang mereka itu berangkat dari Surabaya Pesawatnya mungkin sekitar 7.15 atau 7.10 Which is artinya mereka harus bangun jam setengah 5 pagi Siap-siap, kumpul-kumpul Lalu jam 5 pagi berangkat ke airport Which is tuh kalo yang gak biasa bangun pagi pasti badannya capek banget Tergantung pemainnya sekat tidur malam atau enggak That's a big factor menurut gue Karena kalo belum biasa terbang pagi itu akan capek banget Apalagi mereka kan terbangnya harus transit Gak ada flight Surabaya to Singapore straight itu gak ada Jadi mereka harus terbang ke Jakarta Jakarta baru Singapura Which is 1 kali transit Dan biasanya transitnya sekitar 2 jam mungkin Jadi juga lumayan capek lah Pemain biasanya boring juga nunggu Mentally sih bisa play a part Bikin mentally capek aja gitu Kayak aduh badan gue capek nih terbang pagi gitu But it's all a lesson dan juga adjustment Jadi pemainnya harus siap Kalo inilah resikonya bermain di ABL Akan banyak terbang pagi Akan terbang jauh Ini belum nyampe Cina, Hongkong, Taiwan Itu akan lebih capek lagi nanti terbangnya Terbangnya pasti lebih jauh lagi Terus yang kedua kan ada Evan Brock coming Untuk gantiin Duke Cruz yang cedera Evan Brock baru nyampe itu Jumat pagi kayaknya ya Di Singapura Dan Jumat malem langsung latihan bareng dengan CLS Next Indonesia Evan is still adjusting to the time zone Pasti gue yakin banget Nanti dia gak mungkin nyampe langsung gak jet lag I'm very sure he's still fighting the jet lag I think for his first game Evan did very well Except in the fourth quarter But from the first to the third quarter Brian Williams and Evan Brock Gue bilang sih lumayan bagus Walaupun memang chemistry-nya harus dicari lagi Harus diimprove lagi nantinya But I think CLS Next Indonesia Played a good 30 minutes But the last 10 minutes Setelah gue main Ini gue sempet nonton 3 quarter di Bali Sebelum gue pergi ke airport Gue pas liat masih keluar 58-56 And after quarter Nanti gue nyampe airport Gue cek Hah kok kalah 11 point Jadi gue nonton tadi pagi And the main reason they lost Kalo gue bilang sih Efforts and energy aja sih Jadi di quarter 4 itu Menurut gue yang The will The will yang mau menang itu adalah Singapura Lebih besar will yang untuk menang Gue liat dari How they run the court How they crash the boards How they play defense And how they move the ball It's Quarter 4 Udah lah Singapura semua It's all Singapore Yang gue sangat sayangin Quarter 4 itu CLS Next Indonesia Got away from their Brand of basketball Which is Ball movement Gue liat Mereka lebih deepkan ke Import mereka Yaitu Brian Williams Evan Brock Dan juga Freddy Goldstein Kalo main gue liat juga Si Singapura ini Lumayan pinter Dia memanfaatkan Matchupnya mereka Yaitu antara Xavier Alexander And Freddy Goldstein Xavier Alexander went to work Kayak Dia udah tau gitu Gue minta bola disini ya Karena si Freddy Gak bisa jaga gue nih Pasti kalo gue ada di Sisi sini Dan yang satu lagi Gue sangat concern Ada transisi defense CLS Next Indonesia Di quarter 4 Kalo gue liat Mereka yang main turnovers Di quarter 4 itu lumayan banyak ya Jadi It created It created An opportunity To To do a fast break For Singapore Slingers Which is They took advantage And they did it Xavier Alexander Ini One of the best Imports Probably to do it In transition Dia kemain skornya adalah 27 points 9 rebounds 7 assist This guy can do everything Tapi kemain yang kita perlu adalah Mario Usang Big bro Uncle Ro We need you I think he still Trying to find his rhythm I see Kayak masih belum dapet Rhythmnya Karena di Kemain dia skorless I think he played 36 minutes But I'm not worry Uncle Ro Is a very professional guy Veteran guy He will find it soon But Jangan terlalu kelamaan Because I think CLS Next Indonesia Perlu sih scoring Dari Mare Usang juga But Tanggal 29 Next game I'm really excited Hopefully They can bounce back Hopefully Semuanya sudah lebih Calm Mane nanti Dan energinya ada Dan juga effortnya ada Karena That's what they need To win the games In the AVL So That's all my reaction To the Chalice Knights game Hopefully you guys like it Jangan lupa untuk Kasih like videonya And then kalian juga bisa komen Tentang Menurut kalian gimana Chalice di game kedua Juga gak apa-apa And then Kalau yang mau kasih topik gue Kalian mau Gue bahas apa di Timeout Juga boleh Disasi komen Di bawah Kalau gitu guys Jangan lupa bagi yang belum subscribe To subscribe my channel And thank you guys for watching And I'll see you guys in the next video